Irman, dalam bahasa Jawa artinya Irmanis, karena makanan ini berwarna hitam namun rasanya manis. Menu Irman inilah yang menjadi andalan sebuah kafe di Unggul Sari, Jember saat lebaran kali ini. Nah, bila ingin menyantap Irman di rumah, tidak perlu khawatir pemirsa, karena membuatnya sangat mudah. Diawali menggoreng nanas sebagai penganding. Kemudian, daging sapi muda diolah dengan mencampur empon-empon serta bumbu seperti tomat, bawang bombay, serai, kencur, cabai, dan juga dimasak selama seperempat jam. Setelah menghitam, daging bersama bumbu lalu dituang ke atas nanas goreng. Irmanis pun siap disajikan. Kauninekannya dari daging sapi tersebut saya olah dengan sesuatu hal yang paduan dari perempuan-perempuan gemuk seperti saya gini ya, kan menginginkan agar tetap kurus, lah nanas, terutama nanas. Nanas itu mengandung satu zat yang bisa untuk mengecilkan badan dengan cara pengelolahannya dibakar dulu atau dipanggang. Di oven bisa, dipanggang juga bisa. Rempahnya terasa banget kalau yang daging sapinya ini om. Benar-benar udah gak berasa amis atau berasa daging sapi yang kayak gitu. Benar-benar terasa rempah-rempah dan gurih. Nah pemirsa, apakah Anda ingin mencoba membuat kuliner Irman di rumah? Terima kasih telah menonton!